Menjadi pengawas lalu lintas barang di perbatasan negara bukan tugas muda. Selain bertugas mengawasi barang kena pajak, Beacukai juga dituntut mampu menggagalkan kehidupan narkotika. Simak dinamika tugas para penggawa Beacukai dalam segmen Sehari Menjadi berikut ini. Tanpa terasa, hampir setiap hari kita berurusan dengan para petugas Beacukai, meskipun tidak secara langsung ya. Bagaimana tidak, merekalah yang berada di garis depan pengawasan barang-barang kena pajak yang masuk ke Indonesia. Selain itu, kini Beacukai juga punya pekerjaan rumah lainnya, yakni pengawasan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sering diselundukkan ke Indonesia, terutama melalui bandara. Direkturat Jenderal Beacukai adalah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabianan dan cukai. Salah satunya, penghutan pajak barang ekspor, impor, serta barang-barang berkarakteristik khusus atau customs. Pengawasan dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia, serta bandara-bandara yang menjadi wilayah kerja Beacukai. Setiba dari luar negeri, pesawat akan menjalani prosedur plane-zooking, mulai dari bagasi bawah pesawat. Plane-zooking berarti proses pemeriksaan pesawat dari luar negeri, baik yang baru maupun telah digunakan. Pesawat yang di plane-zooking itu biasanya pesawat baru, pesawat maintenance, dan pesawat penumpang biasa berdasarkan manajemen resiko. Jadi mungkin ada seperti dari negara-negara yang airis, mungkin dari seperti India, Malaysia, China, Tiongkok, itu bisa kita periksa juga. Usai bagian bawah dinyatakan clear, kami memeriksa juga bagian dalam dengan terperinci. Kabin, selasalah kursi penumpang, toilet, hingga kokpit pesawat, tak luput dari pemeriksaan. Sekali bertugas, biasanya ada dua orang petugas yang melakukan prosedur plane-zooking. Plane-zooking selesai. Selanjutnya, kami akan memeriksa barang bagasi milik penumpang. di terminal kedatangan. Ya kalau awalnya saya berpikir barang bawaan yang selesai di scan pertama kali itu sudah ah, lewat nih, lolos nih, gak akan kena pajak nih. Ya gak juga ternyata. Ketika barang yang tiba di Indonesia, maka akan dicek kembali oleh petugas dari biaya cukai. Apabila ada barang-barang yang berharga, yang harus dikenakan pajak, tentu apa yang dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku. Tapi apabila sampai membawa barang yang dilarang, itu akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ada tiga jenis warna yang tertera di layar. Biru tua menandakan bahan logam, hijau, benda-benda anorganik atau plastik, dan oranye adalah benda organik seperti kertas dan pakaian. Jasa titip alias jas tip yang kini sedang tren, juga jadi perhatian biaya cukai. Karena aktivitas ini berpotensi meloloskan barang dari kewajiban pajak yang merugikan negara. Ini contohnya nih, yang barangnya banyak sekali, balki, penuh. Ini yang dikirigai, ini bener barang sendiri, atau bener barang yang mau dijual lagi di Indonesia, tapi mau seakan-akan diloloskan dari pajak. Koper yang terindikasi membawa barang tidak wajar atau mencerigakan ditandai. Kita tandai, nanti di depan ada petugas yang akan melihat itu dan akan dijalurkan ke jalurnya untuk diperiksa di depan. Berarti dibongkar dengan penumpang yang melihat itu? Itu, disaksikan oleh penumpang yang kesan depan. Ada belasan koper yang kami tandai. Wah, terbayang berapa banyak barang mencerigakan yang ikut terbawa dalam setiap penerbangan ya? Setelah itu, kami harus menyisir barang bawaan kabin dan juga penumpang. Prosedurnya sedikit berbeda. Sebelum diperiksa dengan mesin X-ray, barang-barang ini akan diperiksa pasukan K-9, alias anjing pelacar. Tugas mereka adalah menemukan narkotika yang mungkin diselipkan dalam barang bawaan. Nah, bagi Anda yang pulang berpergian dari luar negeri, Pak Asti akan menemukan dua jalur ini, yakni jalur merah yang diperiksa oleh Bia Cukai dan jalur hijau yang tidak melewati pemeriksaan. Sebetulnya untuk custom declaration ini, dari Bia Cukai ini sudah jelas setelah barang-barang kapas saja yang akan dikenakan oleh pajak. Terkadang ada beberapa penumpang yang tulisnya semuanya no, 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 tidak. Tidak, barang bumah hal dan lain sebagainya. Padahal membawa. Nah, dari Bia Cukai juga tidak langsung percaya. Dicek dulu secara fisik. Barang-barangnya banyak kan nih? Atau memang mencurigakan nggak? Kalau iya, maka akan langsung diarahkan ke sebelah kanan untuk lakukan pengecekan dengan exer dan juga penindakan yang lebih lanjut. Tetapi bila dirasa memang tidak membawa dan juga aman dari pajak, maka bisa langsung keluar kiri, exit, langsung keluar dari bandara. Kasus yang paling sering ditemui adalah pemilik barang menulis tidak membawa barang berharga. Tapi ternyata, tetap saja melebihi batas yang ditentukan, yakni 500 dolar Amerika per orang. Tapi kami juga ada yang berkeliaran di sini, teman-teman Bia Cukai yang memang mengamatinya nggak pas di sini. Justru dari mulai turun pesawat, bahkan udah dengan data-data analisi, penumpang bahwa mereka, oh ini loh membawa sesuatu. Dicurigai dari negara tertentu, transit di sini, kenapa dia harus ke sini, harus transitnya di sana, gitu ya. Nah, itu yang dicurigai. Bila dirata-rata, perhari ada 26 ribu penumpang yang masuk ke Indonesia dari terminal ini. Sebagian di antaranya melintas jalur merah. Pelanggaran terbanyak adalah membawa minuman beralkohol lebih dari satu botol dan rokok lebih dari 100 batang. Bila ditemukan, maka akan langsung dimusnahkan. Tadi dilihat di salah satu koper milik penumpang, ada barang berkubuk warna hijau banyak. Kalau hijau itu anorganik ya, berarti plastik-plastik. Nah, itu biasanya akan dicek terlebih dahulu dan ketika dicek ini kebanyakan makanan. Ini juga lagi dilihat lagi apakah memang ada barang-barang lain yang juga di bawah. Bisa dikasih nggak teman yang ditemukan? Bisa dikasih nggak keluar, Pak? Iya, dikasih. Jadi kan aturannya gini, Pak, untuk kebawaan barang. Kan tadi beda tiga orang, masalahnya aklian tersebut. Dari luar negeri itu, maksimal hanya satu liter. Jadi setiap orang yang masuk ke Indonesia itu hanya diperbolehkan membawa satu liter minuman mengandung etil alkohol. Apabila sampai ada kelebihan seperti kasus ini, akan kita musnahkan langsung di depan atau tanpa penumpang etil tersebut. Biasanya langsung kita musnahkan, kita bongkar atau sampah. Di zona merah ini pula, para penumpang pembawa barang-barang jasa titipan kerap beradu mulut dengan petugas. Mulai dari telpon genggam terbaru, tumpukan pakaian berlabel, hingga tas-tas bermerek yang juga masih baru. Nah, tapi kalau barang bawaan nggak sebagi banyak, kita nggak bisa golongkan ini sebagai barang bawaan pribadi, sehingga kita golongkan ini sebagai barang bawaan komersil. Dan kan ini saya pakai sendiri, Mbak. Iya, tapi jumlahnya ini terlalu banyak untuk barang bawaan penumpang pribadi. Saya harus bawa satu tanning tas aja, sewa jarnya. Ini kan udah wajar. Sesuai peraturan Menteri Keuangan per 1 Januari 2018, barang pribadi di atas 500 USD akan dikenakan pajak 10% flat. Jadi, misalnya, penumpang membawa barang senilai 1.500 USD, maka 500 USD bebas pajak. Namun sisanya, 1.000 USD akan terkena pajak 10%. Tapi berbeda aturan untuk kasus JASTIP. Barang yang tidak digunakan untuk pribadi harus membayar pajak penuh. Pembebasan 500 USD tidak berlaku. Bila pemilik barang tidak mau membayar hingga batas waktu yang ditentukan, barang akan direlang atau dihancurkan. Kalau misalnya baju, itu misalnya 20%, 15-25%. Jam tangan, beda lagi bisa 15%. Pakaian. Ya, kalau handphone, itu 0% sebenarnya. Tapi kalau dia lewat sini, jadi kena 10% karena kita flat. Mau barang apapun, kena 10%. Pengecekan kembali dilakukan karena petugas mencurigai ada narkotika jenis sabuk yang dibawa dalam sepatu penumpang. Sejak landing, koper ini memang sudah ditandai oleh petugas X-Ray. Dan ternyata, benar dugaan kami. Info dari rekan-rekan Bia Cukai, kemungkinan besar beliau adalah suspek membawa narkotika, cuma ini lagi diperdalam lebih lanjut. Dari pihak Bia Cukai, dia juga dengan pihak berwajib. Dan pemeriksaan sedang dilakukan. Saya kembali ke tugas saya di musim X-Ray. Ada satu lagi pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu barang-barang kiriman kargo. Pelanggaran yang paling banyak ditemui adalah beda barang antara yang tertulis dengan realitanya. Biasanya, barang tertulis lebih murah di log report untuk mengakali pajak. Jadi sebetulnya, alat X-Ray itu bukan justifikasi seperti yang saya kira sebelumnya. Ini hanya untuk melihat apakah ini bandanya logam kah atau dia organik atau anorganik. Sisanya, yang justifikasi adalah kita. Kalau kita melihat ada anomali, nah ini kayak gini. Tahan dulu, mas. Tahan dulu. Kita berhenti dulu. Entah kita harus cek ulang beberapa kali. Kalau kita mencurigakan di suspect, yaudah kita harus bongkar barang itu. Kami menemukan keanehan pada salah satu barang kiriman ini. Dalam buka ini, pihak ekspedisi yang membukakan. Jadi disaksikan oleh pihak ekspedisi yang kita yang bagian membelikan. jadi bukan kita tidak serta-merta yang mengecek ada satu dari pihak ekspedisi. Jadi bukan kita yang main jebol-jebolin barang aja, enggak. Kita hanya memantau saja mengidentifikasi barangnya. berarti ini kalau misalkan di bagian sininya tidak rapi, itu biasa ada penyelundupan dari bersih-bersih terlarang, entah itu tabu atau narkoba skotropika. Enggak harus di cek. Dan yang jadi dalil adalah adanya anomali ataupun hal yang enggak biasa ketika di X-ray tadi. Selain diperiksa dengan X-ray, beberapa kali anjing canine juga dikerahkan untuk mengidentifikasi masuknya narkotika melalui bandara Soekarno-Hatta. Nah, tipikal anjing yang canine ini adalah yang termasuk pasif. Jadi kalau dia menemukan, ini sespeknya narkotika ya, dia akan duduk. Jadi bukan yang aktif-kolektifnya mencakar. Tapi sama fungsinya adalah mencari selundupan narkotika terutama di barang-barang kargo ini. Oke, jadi harus agak di samping ya. Kalau kita di belakang atau di samping dia, malah akan mendistrik. Jadi harus benar-benar di samping. Biasanya itu barang atau narkotika diselundupkan di mana? Ada di barang, ada di tas, ada di... Pernah itu di Bali itu di... Maaf, di tubuh di bagian anus. Tapi ditemukan sama? Nah, di naik. Sehari penuh merasakan dinamika tugas seorang penggawa Beacuka yang punya tugas berlapis mulai menjadi revenue kolektor hingga community protektor rasanya cukup melelahkan. Maka masyarakat kini menitipkan tugas melindungi dan menjaga Indonesia dari serbuan obat-obatan terlarang serta barang-barang ilegal di pundak mereka. Rian Fernando, Galuh Prestisa, Tangerang, Banten.